Pemirsa Gama Lama TV Sejauh ini kan meskipun terbatas Tapi ada fasilitas-fasilitas yang sudah Ada pada BNN Nah saya ingin tahu sejauh mana Respon publik memanfaatkan berbagai Fasilitas ini artinya apakah ada Kesadaran dari keluarga yang tiba-tiba Memiliki saudara yang Oh ada indikasi narkoba Secara sukarela dia Membawa ke BNN ini Ada seperti itu silahkan jawab Baik Kenapa kami selalu Memberikan ataupun Gembar-gembor tentang rehabilitasi Karena kita lihat di dalam undang-undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 Bahwasannya undang itu Dibentuk tidak Untuk mempanis Tidak untuk menghukum Korban penyalahguna narkoba Tapi memberikan bagaimana Mengobati Sehingga nanti diarahkan kepada Hukuman tindakan Nah hukuman tindakan antara ada adalah rehabilitasi Karena Kenapa rehabilitasi ini kita utamakan Kita menginginkan Korban penyalahgunaan ini Sembuh Dari Ketergantungan Ketergantungan Obat-obatan tentunya Narkotika Kita menginginkan dia sembuh Kembali normal Hidup normal Bisa bergabung dengan keluarga Bisa Bersengkrama dengan teman-teman di sekolah Dan sebagainya Jangan sampai dikucilkan Kalau sudah dikucilkan Depresi Akhirnya nanti mengakhir hidup sendiri Akhirnya buru diri Timbul masalah lain Nah itu yang tidak kita handaki Makanya undang-undang dikemas Untuk tadi bagaimana Kita menyembuhkan Karena antara korban penyalahguna Dengan pengedar Atau penyandung beda Beda juga perlakuannya Kalau korban tentunya Pasti dia bisa di Korban itu kan tentunya Apakah dipaksa Karena ketidaktahuan Dan sebagainya Itu juga kita sembuhkan Dengan tingkat Kecanduannya sampai berapa persen Itu nanti prosesnya ada Sehingga Dengan merehabilitasi Tentunya kami Mengingat adanya Fasilitas Fasilitas Rehabilitasi Rawat inap Di Provinsi Balkutar ini Sehingga Itu dapat Kita manfaatkan Secara maksimal Untuk apa? Ya untuk menyembuhkan Memang Ada beberapa sih Keluarga yang Secara kesadaran sendiri Melaporkan ke sini Ya dengan melaporkan Namun Begitu sudah kita Konseling Baru sekali Sudah Tidak pernah datang lagi Karena memang minimal Empat lima kali pertemuan Untuk supaya dia Sembuh dari kecanduan Tapi Rata-rata dari sekian Sekian Keluarga yang memang Secara suka rela Mendaftarkan Atau membawa Anak keluarganya Yang Yang memang Kecanduan narkotika Itu baru kita Konseling Baru kita memberikan Apa namanya Pengobatan Secara medis Maupun secara Mentalnya Baru pertemuan Sekali dua kali Sudah Berarti Dukungan keluarga Juga lemah ya Dalam hal ini Ya saya gak tahu Apakah memang Memang sedemikian Apa memang Mungkin Ya lebih baik Mengobati sendiri Karena memang Kita sarankan Dibawa ke tempat Rehab Di Badoka Makassar Karena mungkin Kecanduannya Sudah Sudah Lebih dari sekian Persen Makanya memang Harus ada Semacam tempat Khususus Yang memang Memang khusus untuk Pecandu yang memang Sedang dan berat Kalau ringan Mungkin bisa kita tangan Di sini Dengan berbagai upaya Dengan Apa namanya Kita Panfaatkan Kita Kerjasama dengan Dokter ya Peseater Dan psikologi Karena memang Selain Diopati dengan Medis Cara medis Juga Mentalnya Psikolognya Supaya nanti Mereka Tidak kembali Kepada Opat-opatan itu Demikian mas Berarti Kalau tenaga Dari apa Yang dimiliki BNN Misalnya Fisik teater Dan lain itu Ada Cukup memadai Ada Ada dokter Ada psikolog Kita memiliki Termasuk Penyuluh Kita punya penyuluh juga Semacam Onselor ya Ada di sini Banyak Namun memang Tidak Tidak Mencukupi Dengan Wilayah Maluk Utara Yang sebesar itu Sehingga Tentunya kami Bekerjasama dengan Beberapa stakeholder Terja bersama ya Artinya sesuatu hal Yang memang diharapkan Oli BNN Yaitu Fasilitas yang sudah ada Sebenarnya itu Sesegera mungkin Dimanfaatkan Dimanfaatkan Di operasionalkan Baik Pak Wisnu Kita sudah berada Di penghujung acara Di pagi ini ya Sangat menarik ya Kalau kita berbicara Tentang narkoban Ini kan tidak akan Habis-habis Tidak pernah habis Selalu Tidak bosan-bosannya Mengingatkan Publik di luar sana Baik pemerintah Maupun masyarakat Ataupun keluarga Yang menjadi benteng pertama Dalam hal Pencegahan Narkotika ini Namun sebelum Untuk perjumpaan kita Di pagi ini Saya memberikan Beberapa menit Kepada Bapak Sekaligus closing statement Apa harapannya Mudah-mudahan Perbincangan kita Bisa bermanfaat Dan mudah-mudahan Ini juga bisa memantik Publik di luar sana Agar bersama-sama Kita mencegah Bahaya narkoba Sehingga bisa Mewujudkan Maluku Utara Bebas dari narkoba Silahkan Pak Yang pertama Mari bersama-sama Kita perangi narkoba Untuk mewujudkan Maluku bersih narkoba Semoga Narkoba Bisa hilang Dari muka bumi Termasuk Provinsi Maluku Utara Salam sehat Bebas narkoba War on drug Sangat singkat Salam sehat Bersih dari narkoba Ini mudah-mudahan Bisa menjadi Sebuah spirit Bagi masyarakat Maluku Utara Atau siapa lagi Yang bisa menjaga Wilayah kita Kalau bukan kita Sendiri Apalagi berbagai Langkah sudah dilakukan Oleh BNN Dengan melibatkan Stakeholder Pemerintah daerah Meskipun baru lima Mudah-mudahan setelah Stake ini Bertambah lagi Baik Terima kasih Pemirsa Gamalama TV Kita terasa sudah Satu jam Kita berdiskusi Panjang lebar Di pagi ini Memujudkan Maluku Utara Bersih Atau bebas dari narkoba Dan bersama Badan Rukitika Nasional Provinsi Maluku Utara Saya mengucap Terima kasih kepada Pak Handoko Pak Misnu Sudah memfasilitasi Ruang yang sangat bagus Ini juga Kita bersilaturahmi Sekaligus Berkolaborasi Dalam program Selamat pagi Maluku Utara Mudah-mudahan Ini tidak terhenti Sini Kita akan lanjutkan lagi Di segmen berikutnya Di episode lain Baik Pemirsa Gamalama TV Banyak hal yang bisa Kita lakukan Dalam hal untuk Menjaga wilayah kita ini Tentunya Diingatkan tadi Bahwa Mari bersama-sama Kita perangi Narkoba Mari sama-sama Kita keroyok Untuk mewujudkan Maluku Utara Bebas dari narkoba Saya metrikal Bersama sejumlah keroyok Tugas di pagi hari ini Undur diri Dari hadapan Dari hadapan Anda Dan ikut terus program Selamat pagi Maluku Utara Dari hari Senin Sampai dengan hari Jumat Jam 10 pagi Hanya di Gamalama TV Semangkit Mantap Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Warung enggedak Warung enggedak Terima kasih telah menonton